Sudah, 0-0-0-0 berarti tidak ada sisa waktu lagi. Saya kira, ya, poin-poin yang saya mau sampaikan, saya kira sudah sampai, ya, mudah-mudahan. Saya usahkan Pak Handoyo, Pak Handoyo mana ya? Saya usahkan Pak Handoyo, mungkin forum kita kita bisa adakan sekali tiga bulan. Saya bersedia, saya bersedia untuk ketemu dengan bapak-bapak ibu-ibu setiap tiga bulan. Pasti ibu-ibu bapak-bapak ada curhat-curhat, ada yang enggak jadi bupati, ada yang enggak jadi gubernur. Saya terus sengaja menghindar. Saya tiap hari dapat 10-20 kali lewat SMS WA mau ketemu, mau menghadap mohon arahan petunjuk mengenai pilkada, saya sudah tahu itu, surat rekom. Surat rekom. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya akhiri, Pak Handoyo ya, saya sampaikannya. Saya juga ada curhat. Saya ada curhat. Dan saya mohon, bapak-bapak, ibu, ya, kalau bisa sampaikan kawan-kawan di Formas, nama saya ternyata banyak dijual. Saya dengar satu-dua bulan ini, nama saya dijual. Bahwa kalau kasih uang ke Hashim, lewat oktum tertentu bisa dapat rekom. Saya mau katakan ya, Demi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan ya, Saya tidak terima uang untuk menggulkan orang yang di luar aturan partai. Di luar aturan partai, itu tidak boleh kita jual-jual surat rekom untuk keperluan pribadi. Tidak boleh. Dan saya patuh. Dan saya tidak. Saya mau sampaikan, kalau ada yang bilang, Kalau mau dapat surat rekom dari partai, Bisa atur dengan Hashim, Kasih uang, berapa miliar, berapa ratus juta, Jangan percaya, itu semua bohong. Bohong. Waspada terhadap oknum-oknum tersebut. Itu curhat saya, saya sampaikannya. Pak, boleh kan Pak Hondoyo? Boleh. Saya akan ketua Dewan Pembina, kan boleh kan? Sesaka demikian. Demikian dan kepada pengurus Formas, Saya ucapkan selamat. Semoga Tuhan yang mahu kuasa memberkati kita semua. Tugas kita mulia, Kita mengawal pemerintah baru, Kita kasih masukan-masukan yang berharga, Konstruktif. Kalau pemerintah bekerja dengan baik, Saya kira patut dipuji-puji. Kalau pemerintah kurang baik, Ya kita kritik secara konstruktif. Itu harapan saya. Terima kasih. Tuhan yang mahu kuasa memberkati kita semua. Terima kasih.